Kekacauan di tanah Papua Kekacauan di tanah dosyawa melalui rilis yang dikeluarkan oleh Satgas Ops Damai Kartens 2023 pada Kamis 25 Mei 2023. Ia mengatakan sebagai perwakilan masyarakat suku Kamuro di Kabupaten Mimika tidak mau ada kejahatan dan kekacauan ulah KKB. Warga Papua ingin hidup aman seperti biasa. Kemudian ia juga berterima kasih kepada pihak TNI Polri karena pihaknya telah melindungi masyarakat suku Kamuro agar daerah tetap aman. Tak hanya itu Bernadu Siawa juga menyesalkan aksi KKB, utamanya aksi yang kerap dilakukan oleh KKB di sejumlah wilayah lainnya di Papua belakangan ini. Lebih lanjut sebagai kepala suku Kamuro, Bernadu Siawa dengan tegas menolak keberadaan KKB di tanah Papua. Ia pun berharap di tanah Papua khususnya Timika tetap aman. Kemudian diharapkan pula tidak ada anak-anak yang ikut terlibat dalam kekacauan yang dilakukan oleh KKB.